Agus Haripurti, Yudhoyono dan Partai Demokrat sudah memutuskan untuk memilih netral di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Apa dampak dari keputusan ini dan bagaimana cara pasangan Ahung Jarod maupun Anisandi meraih suara dari pendukung Agus Silvi? Pengamat politik dari Poltracking Institute, Hanta Yuda. Selamat malam, Bang Hanta. Poltracking Indonesia. Poltracking Indonesia, betul. Hanta, ini kalau kita lihat seperti pertanyaan saya tadi, bahwa nada-nadanya dari tanggal 16 sampai kemudian sebelum ditentukan kemarin pada 19 Maret, bahwa mau milih nomor tiga nih, nada-nadanya. Apa dari hasil analisis Anda, apa yang kemudian membuat bisa dikatakan berubah, dok, Partai Demokrat dari apa yang selama ini mereka berusaha untuk sampaikan? Saya justru tidak berubah. Kalau saya ditanya analisisnya sejak awal, pernah dengan Pak Sarip di Kompas juga, sore hari, saya memprediksi yang paling mungkin proses pertama demokrat itu adalah netral atau non-block. Itu nomor satu. Peluang kedua adalah memilih nomor tiga. Jadi kalau putus nomor tiga. Dan memilih mendukung nomor dua itu adalah terakhir dan paling kecil saya katakan, hampir kecil kemungkinan. Sehingga kalau disampaikan tadi Pak Sarip juga mengatakan tadi diulang juga bahwa kedua kemungkinan akan non-block atau ke nomor tiga. Dengan keputusan ini justru pasti menguntungkan nomor dua, yang paling bahagia dan happy dengan keputusan ini tentunya. Ketimbang misalnya ke nomor tiga. Itu kita harus membacanya dari dua hal ya. Satu dalam konteks konsolasi politik, seperti apa dampaknya, efeknya, selektoral, sebagainya. Lalu kita membaca demokrat. Nah kalau demokrat, saya menyampaikan kalau Pak Sarip masih ingat juga, saya biasanya melihat rekam jejak dan biasanya demokrat akan mengambil posisi yang semacam ini terjadi di Pilpres 2014. 14. Tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung Pak Prabowo. Akhirnya di sana. Meskipun itu secara de jure, secara formalnya, secara resminya. Bahwa relawannya bisa kemana-mana tentunya. Nah ini bisa mengambil posisi yang paling aman lah, tanda petik buat demokrat, karena kita tahu konsolasi politik itu kan tidak bisa hanya dilihat di DKI. Ini juga harus dilihat di konteks nasional. Kendatipun demokrat sebenarnya lebih bebas ketimbang PKB, PAN, dan P3. Karena mereka berada dalam pemerintah. Ini kan tidak, lebih bebas. Tapi tidak sesederhana itu. Tentu Pak SBI juga berhitung kalau mendukung ini apa benefit, political benefit yang didapatkan seterusnya. Jadi menurut saya itu harus dihormati pilihan demokrat. Tetapi demokrat tidak mendorong untuk golput yang pasti. Tetap memilih, diserahkan. Itu poinnya. Cuma, satu, ini bisa dibaca dalam konteks mesin politik demokrat. Kalau pemilihnya tidak otomatis, seperti saya selalu katakan, pandan dan sebagainya kemana, itu keputusan. Mesin politiknya, ya paling tidak demokrat tidak bisa secara mesinnya itu digunakan untuk menangkan salah satu. Tapi pemilihnya itu tetap otonom. Tidak bisa semuanya. Ini akan membantu, iya. Tetapi kita lihat irisan pemilihnya itu, catatan exit poll misalnya 15 Februari yang lalu. Tidak hanya poll tracking, tapi lembaga suruh yang lain yang bisa menjawabkan. Memang beririsan di nomor tiga. Jadi tidak heran kalau kemudian demokrat mempertimbangkan itu. Karena ingin menjaga suara secara elektoral. Kalau saya baca. Karena irisan profil demografinya, karena sama-sama penantang, seterusnya. Itu 15 Februari. Sekarang kan sudah satu bulan. Tentu dinamikanya akan berubah. Kita tidak tahu. Bisa berubah, bisa tidak. Akrat sudah berharap yang terbaik. Ini sebenarnya menurut Anda, lebih lihat lagi, menenguntungkan pasangan nomor rurut berapa dengan posisi natural? Ya, ini mesin politiknya. Kalau masyarakatnya menurut saya tetap lebih otonom, ya. Jadi tidak bisa. Kalau dilihat dari... Jadi tidak berbanding lurus antara keputusan partai. Sekarang kita lihat dari partai-partai yang mendukung AHY di putaran pertama itu 26%. Peran suaranya 17. Artinya ada selisih 9%. Tidak ke sana. Tidak linier gitu. Kemudian paselon 2 itu 49% dukungan partainya. Peran suaranya 43%. Sebaliknya paselon 3 itu didukung dengan 24,6%. Tapi peran suaranya 40%. Jauh di atasnya. Artinya tidak otomatis. Tidak linier. Bahwa dukungan itu penting. Menurut saya itu dilihat dari segi kualitatif. Bukan kuantitatif. Jadi tidak otomatis. Kualitatif itu bisa. Misalnya apa? Paselon 2 itu membutuhkan salah satu dukungan partai Islam. Kenapa? Atau partai berbasis masa Islam. Secara simbol itu akan memberikan dampak yang cukup positif mengirim pesan kepada publik. Ternyata Basuki Jarob juga didukung oleh partai itu. Misalnya kita lihat P3 Ajan Farid yang baju hijau lebih dimunculkan. Ketimbang warna-warna yang lain. Itu penting bagi paselon 2. Karena itu mencoba PKB dan sebagainya. Tapi kalau misalnya partai Islam dan berbasis masa Islam itu justru ke nomor 3 semuanya. Itu akan semakin mengokokkan nomor 3. Dan itu merugikan nomor 2. Nah sementara paslon apa namanya demokran itu lebih pada simbol perubahan ya. Simbol karena AHY-nya. Pak SBI-nya. Nah tentu ini lebih aman bagi Pak Sarip dan kawan-kawan. Lebih nyaman. Kalau masuk misalnya ke nomor 3 serangan politik bisa muncul lagi. Tidak mungkin mendapatkan pujian seperti yang tadi disampaikan Raja. Oh bisa. Bisa diprotes. Sehingga dinamika ini menurut saya harus dibaca seperti itu ya. Yang menarik demokrat secara resmi mengatakan netral. Kemudian pan kemungkinan dugaan saya ke paslon 3. Kemungkinan. Nah yang mungkin ke paslon 2 itu adalah PKB. Kita bisa lihat perkembangan seperti apa. Nah yang P3 ya karena ada 2 mungkin dibagi lah satu-satu. Romi di sini Pak Ajeng ke sini. Sehingga kalau bicara partainya itu imbang. Tapi akhirnya nanti adalah ke pemilih. Data exit poll yang saya katakan tadi tantangan bagi paslon 2. Realitasnya pada saat itu tidak hanya politik yang melakukan bisa lihat yang lain. Tapi itu nomor Februari ya di garis bawahi. 52 persen ke Anisandi. Kalau simulasinya 2. 43 persen. Jadi hanya 1 persen pada 15 Februari yang ke Basuki Ahok. Nah ini tantangan. Jelas sekali ya. Fokus ke sana menurut saya Pak Raja Juli Antoni maupun Mas Angga. Itu fokusnya jangan terjebak pada perubutan partai. Tapi fokusnya adalah ke pemilih tadi. Menulang suara. Tapi kalau secara simbolik yang tadi saya katakan. Dukungan partai Islam dan sebagainya itu diperlukan. Oleh nomor 2. Ya terutama oleh nomor 2. Kalau dilihat kan beda-beda. Dilihat dari profil demografi pemilihnya. Kita lihat dari apa namanya kedekatan secara ideologis misalnya partai-partainya. Bisa dilihat juga dari misalnya kedekatan aktor kuncinya. Misalnya sama ketika tadi Mas Raja Juli bilang ada kesan secara psikologis agak sulit. Secara ketokohan juga begitu. Misalnya mempertemukan Pak SBY dan Ibu Mega. Sama mempertemukan pedi perjuangan demokrat itu agak sulit gitu. Sama juga tadi yang disampaikan ke sini. Nah di luar itu semua saya berharap demokrat tidak etrik nanti di Pilpres 2019. Jangan non-block lagi. Ini sikap-sikap netral atau ketegasan untuk memilih netral dibanding menuju ke pasalan nomor-nomor urut tiga. Ini buah dari pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi. Bisa dibaca. Itu juga pernah saya katakan analisisnya. Sebagai mengatakan ini apa dampaknya. Meskipun harus berhati-hati. Kalau kita menyimpulkan seolah Pak Jokowi berada di salah satu kubur. Sebagai presiden tidak boleh. Tentu harus netral dan sebagainya. Tapi ada dampaknya. Apa kira-kira dampaknya? Kalau saya membaca ada yang sebelumnya bilang ini akan mendukung nomor dua akhirnya. Tidak. Dengan pertemuan ini menurut saya akan semakin mengokokkan kemungkinan non-block. Dan ternyata non-block. Sesuai prediksi saya. Meskipun Pak Sarif katakan ya itu kan persepsi pengamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.